Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Sudah memberikan waktu Kesempatan Tadinya ini Karena dari Islam Credit ini Insya Allah akan memberikan Bantuan-bantuan lagi Seperti teman-teman lain Dan dari NGO Dan pemerintah lainnya Akan ada tindak langsung Dalam jangka panjang Mari yang ada di belakang Silahkan Agak ke depan Masih kosong Dari Kamar Nasional KPH Oh Mari disini Pak Maaf Mari disini Pak Depan Pak Gakum Ada Gakum Dari Gakum Banyak yang dengan NGO Di belakang ini Yang Sama-sama kita Baik Terima kasih Insya Allah Kita akan Sesuai dengan undangan Topik kita pada Pagi hari ini Selanjutnya Untuk Memimpin acara ini Kami langsung saja Selakan kepada Bapak Bupati Memberikan arahan Sekalipun Mengendalikan Kegiatan pada Pagi hari ini Pada Bapak Bupati kami Selanjutnya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam 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 Yang saya hormati Waduh Matisigi Yang saya hormati Kepala Bapak Beda Salam Benda hadir Dari Kementerian Dari konsultanan Ada BPNW Di sini BKH Tidak sempat Bapak Tidak Bapak Tidak Bapak BKH Kemudian Kawan-kawan Dari Kepuluh Kemudian Semua yang hadir Khususnya Kepala BPD Yang terkait Kepala BPD Dinas BPD Kawan Ketepatan Rekan-rekan MGO Kepala BPD Yang sempat hadir Atau yang diokili Ada beberapa Yang rupang Pada Keluar daerah Mengikuti Kegiatan Musil Bang Nas Para Camat Yang sempat hadir Dan Kawan-kawan Perlatilan Injil Yang sempat hadir Ya mungkin Pertama hari ini Ya beberapa saat kemarin Saya diskusikan dengan Kepala BPD Dan memang perlu Kita lakukan ini Karena memang Pada saat Yang lalu Ketika Undang-Undang 23 Kemudian Kemenangan-kemenangan itu Sudah ada di Provinsi Dan Pusat Bukan berarti Bukan berarti Bahwa Kewerangan kami Tidak ada Tapi Secara Pemerintahan Tanggung jawab Itu tetap ada Pemerintah Kepala BPD Bisa terkait dengan Persoal-persoal Kawasan Hutan Dan lain sebagainya Makanya Saya Sengaja Yang mengundang hari ini Bagaimana kita bisa Melahirkan sebuah Kesapakatan Bagaimana kita bisa Melahirkan sebuah Ya artinya Inovasi kita Semacam sebuah Program Lokal kita Bahwa Sekalipun Penatahan Kewerangan itu Ada di Pusat Dan Orban Ini saya terkait Dengan Kewerangan Hutan Tapi Ini kita Lebih Dekat Pertama Menikapi Persoalan Tidak nanti Tanggal 28 Kemarin Dan tanggal 28 September Dan beberapa saat Yang lalu Dan Beberapa saat Saat kemarin Tapi ini memang Harus dilakukan Melihat situasi Kondisi Seperti yang kita Lihat Tentunya Pertama Persoalan Ketirkan Dumpah Dari persoalan Banjir Banjir Yang setiap Saat Setiap Tahun Setiap Kapan Saja Sebelum Ada Bencana Itu selalu Kita disibukkan Kami disibukkan Semua Khususnya Bencana Kadis B.U. Berasa Khusus Sambil Sekarang Selalu Berkoordinasi Ketika Sungai Meluat Kita Terhalangi oleh Persoalan Alat Terhalangi dengan Persoalan Salam Terhalangi dengan Persoalan Kewenangan Bicara Kewenangan Ini kita Saling Melempar Sementara Masyarakat Tidak Tidak Pernah Tahu Bahwa Ketika Ada Pemerintah Pemerintah Yang bertanggung jawab Siapapun Dia Ini Yang harus Kita Lihat Sementara Masyarakat Tidak Pernah Melihat Porsi Porsi Kewenangan Kemana Dan Yang harus Tapi Secara Umum Pemerintah Kabupaten Bertanggung jawab Tidak Setiap Kegiatan Apa Saya Yang ada Indah Mungkin Ini Yang Yang Bukan Penting Terkait Dengan Itu Saya Ulangi Persoalan Banjir Banjir Bandang Di Selua Banjir Bandang Di Palolo Banjir Bandang Di Lolo Selatan Dan Semua Yang Yang Paling Pak Amal Jidatkan Kerusakan Kerusakan Alam Kerusakan Apa Kerusakan Kemudian Masyarakat Dan Memang Saya Milihat Saya Bukan Orang Teknis Tapi Persoalan Ini Tidak Hanya Satu Dua Tiga Tahun Kemarin Tapi Persoalan Ini Sudah Tahunan Kenapa Saya Tahunan Mungkin Ketika Gempa Datang Kemarin Tanah Di Atas Terudah Terus Banyak Pohonan Yang Memang Sudah Tumpang Sebagai Apapun Sudah Apa Namanya Kawas Akarnya Sudah Ketika Hujan Terhempas Dan Terus Turun Sampai Ketitik Sungai Nah Kalau Kita Lihat Pengalaman Beberapa Tahun Kemarin Tahun Tahun Sebelum Ya Sebelum Mungkin Sebelum Sini Sangat Jarang Bajar Bajar Seperti Ini Tapi Setelah Ini Sangat Luar Biasa Nah Tapi Kita Tidak Mau Mencari Kamping Hitam Tidak Mau Mencari Kesalahan Atau Siapa Pun Tapi Dengan Adanya Cerminan Ini Saya Sebagai Pemerintah Daerah Wajib Untuk Memuatkan Kembali Membangun Kebersamaan Kembali Misalnya Terkait Dengan Persoalan Penebangan Penebangan Yang Mungkin Kita Tidak Pernah Lihat Kita Tidak Pernah Tau Kalaupun Ada Kita Tidak Tau Dari Mana Sumber Itu Tapi Ternyata Aktifitas Itu Ada 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 Kawan Kawan Dari Pornwood Ada Kawan Kawan Dari BNLL Dan Saya Yakin BNLL Sangat Luar biasa Menjaga Kawasan Ini Polaut Dengan Program-program Kita Program Forestry Menanam Memelihara Menjaga Kawasan Dan Seterusnya Nah Ini Kalau Kita Tidak Siap Dari Hari Ini Saya Yakin Akan Bertambah Terus Minimal Ada Target Yang Kepedek Dan Yang Kepanjang Kita Nah Persoalan Kita Masuk Ke Jangka Panjang Karena Ini Harus Dijaga Kawasan Ini Nah Saya Ingin Kita Sama-sama Duduk Bersama Untuk Melihat Semua Ini Misalnya Teman-teman Dari Polot Ada Dari Polot Menempat Menempat Tidak 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 Masuk Ke Ruang Kelihai Wilayah Kita Sampaikan Kita Tidak Tidak Ada Tidak 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 Juga Yang Menyampaikan Terjadi Perembangan Masuk Dalam Hutan Sencor Kayu Bahkan Memangkut Sore Atau Malam Turun Kemal Nah Ini Kalau Kita Tidak Jaga Tidak Tidak Selesaikan Dengan Baik Akan Seperti Terus Nah Ini Akan Terimpes Sama-sama Besar Nah Penjumnya Program Sigi Hidro Yang Sudah Kami Tidak Tidak Pemarin Belum Cukup Untuk Menyelesaikan Semua Itu Misalnya Melalui Pemeliharan Kawasan Menanam Dan Sebagainya Itu Belum Sampai Ke Batas-batas Yang Kita Tentukan Misalnya Program 5.000 Pohon Berdesa Ini Belum Terlaksana Dan Belum Berjalan Dengan Baik Nah Mungkin Nanti Ini Kadis Yang Pohon Hidup Saya Ingin Disini Ada Kadis Pembel Kita Buat Dalam Bentuk Yang Sama Tergesama 5.000 Pohon Berdesa Ini Dalam Bentuk Kesepakatan Kita Bersama Teman-teman Kepala Desa Perancangan Program Bahwa Dana Desa Itu Yang Sifatnya Payah Karya Bisa Diterlakukan Penanaman Penanaman Disini Nanti Mohon Anggaran Kita Terbatas Ada Kawan-kawan Dari Bapak Das Bapak Das Yang Selalu Memantu Men-support Juga Kami Pertama Bapak Das Sudah Membangun Kawasan 5 Hektar Kawasan Bola Kutang Kota Yang Sudah Hampir Masa 3 Tahun Alhamdulillah Sudah Ini salah satu Hal yang Sangat Baik Nah Kenapa Tidak Di ruang-ruang Lain Di desa-desa Yang lain Melalui Caman Nantinya Makanya Saya undang Caman Ya Kita harus Bicara Kita duduk Satu Medo Nanti Pasca Pertemuan Kepala Ini Saya ingin Dipertemuan Menghasilkan Satu Emo Satu Kesepakatan Artinya Persoalan Kerenangan Hutan Sekalipun Bukan Bukan Baga 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 Tapi Kita Siapapun Dia Nanti Ada Inovasi Kita Apakah Ada Kita Gerakan Dalam Ruang-ruang Yang Sangat Kuat Ataupun Langsung Ke Caman Dan Kepala Desa Bagaimana Kita Menesain Sebuah Keputusan Hasil Hari Ini Kita Putuskan Bahwa Tentu Ketika Ada Masyarakat Menebang Ataupun Merambah Nanti Kita Buat Transifikasinya Siapapun Dia Siapapun Dia Tidak Tidak Apa Namanya Untuk Kemungkinan Siapapun Dia Apakah Petugas Misalnya Ya Mungkin Hanya Asumsi Kita Kira Kita Ada Asumsi Asumsi Hanya Ada Yang Membekan Apakah Dari Para Petugas Saya Dari Petugas Dari Pihak Mana Pokoknya Petugas Ya Ini Juga Harus Kita Bisa Luangkan Bahwa Ketika Aturan Ini Kita Bisa Ruang Mana Yang Kita Kita Laporkan Atau Kemana Mereka Menegahin Harus Kita Serahkan Misalnya Sekali Lagi Pertemuan Hari Nanti Saya Minta Masukkan Saran Pertama Dari Teman-teman Dari Kota Provensi Kemudian Ada Kota Dari Bapodas Btnl Mungkin Hadir Perencaman Dan Bipun OPD Mungkin Ada Saran-saran Nanti Dari Kota Kota Dari Kota Tidak Bapodas Senggara Bapodas Pohramp Bapodas Hidro Bapodas Hidro Bapodas Hidro Bapodas Berjalan Berjalan Sekalipun Bapodas Makanya Di dalam Pertemuan Ini Yang pertama Kita Menyusun sebuah desain Untuk produk segi hijau Penanaman pohon Pohon berdesa bersamaan Teman-teman berpedas Nanti Pak Afidu nanti dibuat Bagaimana caranya kita buatkan Satu pertemuan khusus untuk menyusun desain ini Hingga produk segi hijau Itu benar-benar Bisa dilunjukkan Tidak hanya menjadi ucapan kita Karena kemarin kita sudah coba dimanggilan lagi Tapi terhenti tidak terus Pertama keterbatasan kita Pembiayaan Kedua keterbatasan kita yang termasuk pilihan bibit Bibit kita disupport oleh Tuan-tuan berpedas Tapi ruang-ruang lainnya itu belum terpenuhi Kemudian Penemanan memanfaatkan Kawasan-kawasan kita dalam Tanaman-tanaman yang sejujurnya Mengingat tanah Misalnya Program sampai hari ini juga belum berjalan Misalnya program sejuta mampu Memang Begitu Banyak keinginan-keinginan Tapi memang Sangat-sangat terbatas semua Masih banyak Pembiayaan Dan yang harus kita selesaikan Makanya Dalam pertemuan hari ini Sekali-kali Saya minta Masukkan Saran dari semua Teman-teman Untuk kita hasilkan Sebuah kesepakatan Karena melihat Keadaan Situasi kondisi Terakhir kemarin Bandar yang ada di Bangga Dan memang Untuk Bangga ini Sebelum rencana Saya sudah menyampaikan Kesulan ke Pembiayaan Konvensi Terkait dengan Penataan kawasan Kawasan Dan khususnya sungai-sungai ada lima Ya sungai Bangga Kemudian sungai yang Bukalau Selatan Kemudian ada yang Termasuk Tiga titik sungai Sambor dan Pulau Berbeda salah Yang kita harus Sampaikan Sampai Tidak saat Jumoh ke Kulawi Meninjau ke Kulawi Saya bersama Pak Gubernur Saya sempat singgah Di jembatan yang Bangga Saya tuduhkan Pak Gubernur Ini kalau tidak Kalau tidak Kita selesaikan Saya yakin Beberapa saat Nanti kalau Ayo terima kasih Kementerian Masuk kampung Ya ternyata Ya benar Kita lihat kejadian Karena memang Setelah keempat Banjir Pasir itu Terus Berjalan Saya juga Sudah berupaya Melalui Pembelan terkait Kepeminta provinsi Peminta bantuan Alat Asim 2 kemarin Koordinasi BWS Koordinasi dengan Pembelan Parigi Mengutong Pembelan Parigi Mengutong Waktu suplai Alat kita sampai 6,8,2 Koordinasi Hampir 2 bulan 3 bulan Ya suplai Kita juga Terolahan Dengan perbiayaan Kemarin Hampir 2,3 miliar 2 miliar Ya 2 miliar Apabila kita terbatas juga Tapi Ya harus seperti itu Apabila wilayah Sumai juga Alatnya hanya satu Sementara yang kita mengurus ini Sumai yang tidak berhenti-berhenti Ya Kita peduli Tapi Keterbatasan kita Persoalan kewenangan Dan lain sebagainya Ini semua yang membuat Ya sementara masyarakat Di luar sana Dia tidak tahu persoalan kewenangan itu Yang pasti ketika ada Ada pemerintah di sini Dia tahu Ini tanggung jawab Bupati Bupati di mana Alatnya kita terus Lakukan pembuatan Pembalan seperti ini Namun Saya tidak mencari Pembenaran yang jika Tidak Karena ini tanggung jawab Saya sebagai depan daerah Itu harus mencarikan Solusi Sebelum terlalu jauh Terlalu jauh Terlalu jauh 371 kakak Kalau tidak salah Yang rumahnya terdampak Tidak bisa lagi di gunakan Nah Jalan salah satunya Sambil menunggu Bendungan yang dibangun oleh PUPR Pusat Bersama Jai Gaya Kalau tidak salah Ya Pak Henry ya Jai Gaya Kita menunggu proses Tidak hanya 1 tahun Ya 2-3 tahun ini Sangat panjang Nah Kalau dibuat Bendungan besar Apa Sahabat Sahabat itu yang diletak Sangat besar Terus menunggu prosesnya panjang Nah Antisipasi kami Melalui relokasi Kemarin Saya dibicarakan Pertama Pak Cermatola Selatan Pertama Keputai kemarin Saya dibicarakan Untuk Menyelaporkan Persoalan Relokasi Rahan Dari 10 hektare itu Ada 9 hektare salah Kemudian kemarin lagi Pak Henry Langsung ke sana Saya sampaikan Pak Henry Tolong Komunikasi itu di sana Pada hal-hal yang Tadis memberikan Karena kita Tidak membuat lagi Sotur yang ada Untuk sementara Alhamdulillah Mungkin Sudah ada solusi Tapi mereka masih mencari tempat Di satu titik Nah Di pertemuan kemarin Saya sudah menyampaikan Keputai Bapak Bimur Melalui Seta Prof Ya untuk Relokasi lah Tersebut Dan mereka Menunggu Dan harap Saya memang Harap dari Dinas BNPB Kondas BNPU Dibuatkan BNP addressnya Jumlah penduduk Yang 300 sekian itu Mala semua BNP address Kemudian Kita usulkan di sana Tapi selesaikan Pasol Tana dulu Nanti saya harap Pak Anwar Bapak Muih Nanti dulu Yang ditugas Di sana Kalau BNP Terlihat di sana Nanti untuk bisa Melalui Sehingga Ketika ini nanti kita usulkan Kita sampaikan Bisa terlaksana Bisa terlaksana Bisa terlaksana Karena Insya Allah PUPR Pusat jahat siap Untuk menelangi Minimal Kita menyiapkan lahan Ada pada Pengurangan keuangan di sini Nanti tolong di Pemerintah Setel Berarti jumlah lahan itu Harus dianggarkan Misalnya Kalau 9 hektare Yang ada Itu harus kita bayar Kalau ada salah lahan Mungkin itu nanti Pak Kaban Banyak penampakan Dikonesikan Ada catatan Ini semua yang memang Kita harus selesaikan hari Nah Untuk itu Untuk menyingkat Waktu ini Sekali lagi Saya Ya mungkin Ya saya harap Ada masukan caran Ataupun mungkin Kalau belum ada Belum di sini dulu Saya mungkin persediaan Kepala Bapak Perdasku Untuk menyebutkan Berapa hal Terkait dengan Pemuatan hari ini Mungkin ada Setelah besar Masukannya Pak Kepala Terkait dari ini semua Jadi sebelum ada Masukan caran Misalnya Terkait dengan Pemuatan kawasan ini Penjagaan kawasan Artinya Saya ulangi lagi Bahwa Secara struktur Kerenangan itu Ada di Pemerintah Pusat Dan Provinsi Dengan adanya Undang-Undang 63 Kemarin Tapi Saya tidak Menyebutkan Terlalu itu Tapi Apapun itu Masuk di wilayah Pemerintah Kepala Dia menjadi tanggung jawab Pemerintah Kepala Ini yang paling penting Nah Makanya Saya ingin Yang pertama Terkait dengan Situasi kondisi Yang ada di Wilayah-wilayah Paloro Dan di Pemerintah Selatan Memang Memang Ketakannya Tidak ada Penebangan kira Tapi dari Kasat mata Yang kita lihat Potongan akar Yang sudah terpotong Menandakan Mungkin dulu Tidak sekarang Tapi mungkin Karena Gerusan pohon itu Saya keselua Ya Dengan teman-teman Badan penempatan Bagaian situasi Tumpukan kayu itu Kalau itu banyak Berapa puluh Poh itu banyak Yang menimun semua Asfalt Sehingga Terputus tidak bisa Ya Teman-teman Mengeluarkan itu Sudah potongan-potongan Yang besar Kalau dia Mentah tuh Kelihatan Tapi ini yang sudah ada Palak-palak yang terpotong Sebagian Berarti Ada perencanaan Yang akan ditarik ke bawah Nah ini yang kita tidak Ya Tapi saya tidak menurut Bahwa ada Pembalangan Ya tidak Tapi dengan adanya Pohon-pohon kayu Yang jatuh ini Berarti Kita belum terlambat Untuk itu Ya Akhirnya Saya juga tidak Mencari kebenaran Bahwa ini tugas Tapi tugas kita semua Ya Harapan saya Ada kawan-kawan NGO Ya Kita dorong Penguatan ini Kita lahir dari sebuah Kekuatan kita Ya Siapapun nanti Yang akan melakukan Pelanggaran ini Ya Secara hukum Misalnya Kita harus Kita harus selesaikan Apakah kalau ada yang Membackup Misalnya Ya Kita juga harus Berani untuk menyiarkan Ini Kita boleh Melanggar ketertuan Ini hal-hal Bikin yang dapat Sampaikan Dan Saya mohon Saran Masukannya Dari kita semua Dan hari ini Kita bisa Meresai sebuah Kesepakatan kita Kemudian setelah Kesepakatan yang ada Kita turun ke Lilayaan Kita sampaikan ke Masyarakat Karena biasa Masyarakat juga Selalu berdari Bahwa ini Karena persoalan ekonomi Kalau kami tidak Menopang Apa yang kami Makan Biasanya Seperti itu Tapi persoalannya Kita pengetahkan Luka yang begitu Besar Bukan hanya Terkadang juga Pemodal besar Yang ada di desa Di kacamata Di kampung Mereka punya Uang besar Tapi Yang susah ini Orang yang Aku kerjain Yang mereka dorong Untuk masuk ke dalam Hutan Saya ada Berapa orang Tetunggu Tapi Dia sudah tahu Kan Bisa juga Tanya Seperti itu Keadaannya Ini kan Kesian kita Yang memang Hutan ini Harus menjaga Kawan-kawan Dari BKNL Luar biasa Menjaga kawasan ini Dengan program Forestry Dengan program Program lainnya Kawan-kawan Bata daft Juga seperti itu Mendorong Pemotoran-pemotoran Penjagaan kawasan Dan sebagiannya BPKH juga Dan semua BKNL Ini barangkali Hal-hal yang dapat Sampai Gambaran-gambaran Dan saya harap Ada satu Kesepakatan kita Masukan kita Untuk menyelesaikan Persoalan ini Karena ini Atau menjawab Kita terus sama Itu saya Kepatikan ke Pak Sebuah Sebuah Moderator Untuk Mengantar Pemotoran Acara ini Sebelumnya Terima kasih banyak Pak Sebiar Ini yang Terkait dengan Dekoran tadi Terkait dengan Penampangan Rakyat Kawasan Sunai Jadi saya Berharap Kawan-kawan Canak yang memang Memiasama Kuntang ini Kelo Barat Kelo Ibu Kemudian Malahulah Bagian Sepanjang Dibir Sunai Mada Kenapa Karena Upaya kita Kemarin Mengusulkan Melalui Apa namanya Bagai wilayah Sunai Kemarin Kempedas Untuk Batu Batu Gajah Kemarin Sudah Masuk Dan Ambil Tulo Sudah Tergenduk Tidak Tergerus Yang jadi Persoalan Ini juga Berdampak Sangat buruk Dan Sangat Berbahaya Kalau saya Lihat Tidak 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 Tempat Menampang Tapi Selain Masuk Misalnya Kaleke Kemudian Dolo Sebagian Mungkin Matu Kedua Di Kawasan Tersebut Yang ada Dikali Ini Saya Lihat Mungkin Bukan Masyarakat Ceksi Dengan Dua Tapi Yang Pemodal Ini Yang Punya Modal Ini Yang Saya Ingin Ini Kita Kuatkan Dalam Satu Kesepakatan Di Sini Sehingga Kemarin Memang Di tahap Dua Tahun Lalu Kita Sudah Coba Sudah Clip Kemarin Tapi Ini Belum Berjalan Misalnya Kita Melibatkan Tani Poli Kemudian Mereka Menambung Dibu Semua Itu Sementara Karena Harus Ada Izin Dan Sebagainya Nah Ini Masih Lihat Semua Bagaimana Caranya Nanti Camat Yang Ada Di Kawasan Ini Saya Harap Dua Barat Dua Indah Dan Orang Orang Tolong Perhatian Kita Karena Contoh Disanya Bukan Akibat Tapi Banyak Banyak Diakibatkan Oleh Hal Tersebut Contoh Oper Jembatan Kemarin Yang Dikaliki Itu Kalau Kita Tidak Coba Bendung Karena Sudah Dilarang Mereka Pus Menarik Mereka Hanya Berpikir Tambang Itu Ditarik Tidak Ada Masalah Tapi Ketika Seperti Ini Di Dimana Tempat Yang Rendah Disitu Maka Semakin Dalam Dia Semakin Kencang Dia Sementara Slum Ini Tidak Berhenti Berhenti Akhirnya Dalam Disini Dia Menghantam Ke Ujung Kemarin Dinas P.U Mungkin Sudah Melakukan Antisipasi Termasuk Yang Dikal Kugula Kemarin Sudah Robo Kemarin Jangan Menam Dekat Namanya Masyarakat Alasan Ekonomi Ini Sementara Disi Alasan Keselamatan Ini Yang Tidak Pernah Terpikir Oleh Orang Yang Harus Menjadi Perhatian Kita Saya Ingin Ada Masukan Saram Kita Terkait Dengan Kawasan Ini Juga Yang Paling Penting Disini Caman Bola Indus Bola Barat Tolongan Komunikasi Mungkin Nanti Ini Bukan Pertumuan Khusus Barangkan Yang Khusus Besok Saya Ingin Berlibatkan TNI Polri Dan Kita Semua Masyadir Ini Sudah Kita Biarkan Terus Kemarin Kita Sosialisasi Tahan Alasan Karena Memang Kita Berpikir Anak Istri Sebetul Tidak Salah Tapi Di Satu Sisi Contoh Jembatan Yang Lalu Sebelum Terganti Ini Seperti Itu Juga Sekarang Yang Di Ujungnya Tambah Islam Jadi Akhirnya Tetap Masuk Ke Dasar Tempatan Yang Baru Itu Alhamdulillah Kemarin Anggaran Yang Begitu Besar Akhirnya Kita Lagi Yang Bopak Belur Karena Banyak Banyak Diatibatkan Karena Tarikan Islam Yang Sudah Mendekati Di Tempatan Saya Lalu Ini Barangkali Pertabahan Terima kasih Pak Bupati Selanjutnya Mohon Perkenan Ibu Warhu Untuk Menyampaikan Terkait Dengan Kondisi Sekarang Silahkan Bu Assalamualaikum Baru Wabarakatuh Selamat pagi Selamat Sejata Beri Keselian Yang Saya Menuhi Bapak Bupati Bapak Bupati Sistem Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Sistem Satu-satunya Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Tetapi Yang paling sering Terjadi Bencana Khususnya Banjir Dan Tangan Longsol Yang Seperti Barusan ini Ada lagi Bencana yang besar Yaitu Banjir Dan Longsol Yang memang kita Ini yang Satu-satunya Yang juga punya hutang Yang terbesar Di seluruh Setengah Jadi Ini Kejadian Memang Sudah Pernah Terjadi Di wilayah Sabuang Itu Tahun 2012 Lalu Kalau saya tidak salah Saya disitu Itu juga hebat sekali Banjir Pandang Itu sampai Habis juga Kampung di bawah itu Tetapi tetap Sekarang juga Masih tetap ditinggali Disitu Terang kemarin peristiwa Bumpang Banjir juga Disitu lagi Habis Dan sekarang lagi Dibanggar Dan memang disitu Yang paling sering Jadi Ini kita semua berbatasan Dengan hutan Semua kita Diterlingi hutan Oleh sebab itu Dari dulu Ini memang sudah Kejadian lama Penebangan-penebangan itu Memang mungkin Ini saya juga Komunikasinya Mungkin kita perlu lagi Membalas Komunikasi yang baik Dengan Pondisi hutan Dulu Takut sekali orang Ya Karena sepertinya Polisi hutan itu Benca sekali Dengan Apa namanya itu Dari balai Konservasi Karena memang Hukumnya itu Sudah jelas Hukumnya itu Sudah jelas Ya Ketika kita Merambar hutan itu Tetapi juga Tetap Masih ada juga Apalagi sekarang Dampaknya yang Sekarang ini Yang kita rasakan Kami tetap konsisten Untuk Merawat hutan itu Dengan program Si hijau Tapi tentu saya ini Baru 3 tahun Kepemimpinan Mungkin Baru 2 tahunnya Pohon-pohonnya itu Masih kecil Yang kita menari Ini nanti Kita berharap Ini akan Nanti Di tahun-tahun Mendatang Ya 10 tahun Atau 20 tahun Mendatang Hutan kita ini Akan hijau kembali Kita komitmen Dengan program itu Jadi sekarang memang Belum dirasakan Karena Pohon-pohon Yang ditanam itu Memang butuh waktu Yang lama Untuk tumbuh Olehnya itu Tetap kita Komitmen Seluruh camat Untuk penanaman 5.000 Pohon itu Dan Itu Mesti Kita sudah lihat sendiri Di gunung-gunung itu Kita punya pohon-pohon Sudah Apa namanya Sudah habis Di atas-atas Semua orang-orang Kalau kita lihat Dari pesawat Memang Ini kemarin Apalagi Terjadi rumpah Goncangan Yang begitu Kuat Sehingga Menyebabkan Struktur tanah itu Sudah tidak Seperti Sedia lagi Apalagi Kekuatan Untuk mengikat Itu pohon-pohon Itu juga Sudah kurang Akhirnya di atas itu Sudah terbela-bela Dan ketika hujan Terus-benerus Itu turun bersamaan pasir Dan Tiba-tiba Rumah-rumah penduduk itu Bukan cuma terendam air Tapi dengan pasir Jadi tidak bisa Orang masuk Di luar rumah Karena semua Terbawa Dari atas Ini yang Menjadi tugas Dan tanggung jawab Yang berat Pada kita Yang mikir Di dalam program Sigi Hijau Yang kita buat Nanti Dipertegas lagi Untuk Perdanya Masalah Sangsi hukum Nah Jadi semua Masyarakat bisa melihat Jadi bukan Bukan hanya Nanti aparat Yang bisa menajur Tetapi Kalau bisa juga Biar masyarakat Bisa Menggunakan Ini Kekuatan ini Bahwa Siapa yang menemak pohon Yang mereka lihat Itu Bisa mereka Melaporkan Jangan hanya Diam Jadi seperti itu Jadi mungkin Dipertegas lagi Di dalam Aturan peran Walaupun secara umum Undang-undang sudah ada Yang mengatur itu Untuk Berapa Besaran Daripada Perambahan hutan Jika itu dilakukan Ada sanksi-sanksi Sudah ada Aturan umum Undang-undang juga Tetapi Kita lebih bertegas lagi Di dalam Kereta Sepertinya itu Untuk mendukung Provinsi Sanksi Bahwa ada sanksi Yang lebih keras lagi Juga Kita lakukan Untuk Bagi Penambah hutan Seperti itu Jadi Mungkin ini Dijambakan lagi Situ Dan Saya juga minta Teman-teman NGO Khususnya Yang bergerak Di bidang konservasi Juga bisa Membantu kami Dan juga bisa Memberikan pemahaman Kepada Masyarakat Yang Tinggal Di Pinggiran hutan Ya Kita juga Tetap Sama-sama Kita bisa Diberikan Mereka Masukan Jadi Bagaimana Supaya Hutan ini Bisa tetap Terjaga Karena sekarang Ini dampak Yang kita rasakan Sudah Dampaknya Sudah mereka rasakan Sekarang Seperti itu Jadi Ini Bencana Memang ini Bencana Jadi Kita tidak Mencari lagi Siapa yang salah Yang ini sudah Terjadi Dan Bagaimana Kita Meminimalisir Kejadian ini lagi Ya Mungkin ini Kita juga Perlu bekerjasama Kembali Memuatkan Kembali Penguatan Hukum Yang ada Dan dalam hal Penjaga hutan itu sendiri Agar Agar Supaya Orang tidak Seenaknya Masuk Merampah Ya Jadi Ini dari aparat-aparat Bapak Bisa juga Seperti itu Di desa-desa Ini dari desa-desa ini Di desa juga Kepala desa harus Bisa pantai Jangan Mohon maaf Dalam tanda kutip Sudah diberikan ini Di loloskan saja orang Ya Seperti itu Ini sekarang kita loloskan itu Tetapi sekarang kita rasa dampaknya Masyarakat kita yang Merasakan dampaknya Yang luar biasa Jadi itu Kita juga harus tegas Seperti apa Yang kita harus lakukan Untuk Menjaga Kita punya Bilayah masing-masing Jangan sampai Seenaknya Mungkin kita tidak tahu Orang dari mana Nah Ini yang mesti kita waspadai juga Siapa yang menerbang di atas Walaupun Sekaripun itu aparat Ya Sekaripun itu aparat Kita harus lakukan Dan Mungkin ini pertegas Kalau saya Mungkin ini pertegas Lagi dalam Peraturan Dalam Membukung Peraturan Sanksi Yang Kalau bisa Seberaturan Diberikan Ya Kalau memang kok Di undang-undang juga Sudah ada Tetapi Kita juga Bisa Menegaskan lagi Dalam Peraturan Kita Sehingga Masyarakat Juga menjadi wajib Hukum juga Semua masyarakat Ya Bisa melaporkan Hal-hal kejadian Dan tidak perlu Takut Untuk Melaporkan Ya Seperti itu Karena kalau tidak Seperti itu Kita tidak akan tegas Akan Masuk-masuk saja Orang untuk Seenaknya Mengambil kayu Di tempat kita Karena ini juga Paling dekat Paling dekat dengan Kota Paru Ya Mungkin ini juga Salah-salah Untuk Masuk Di Kabupaten Sigi Ya Ini Saya juga Meminta kepada kita semua Kerjasamanya Untuk Yang mempertegas Kembali Seperti Apa Wilayah kita ini Kita pertahankan Bukan kita ini Dan program Sigi Jau Mungkin ini Bisa dilakukan di Gunung-gunung Ya Dengan di halaman Pekanaman Walaupun juga di Pekanaman Pekanaman Perumahan Kita lakukan Tetapi kita Bagaimana melihat Gunung-gunung kita yang Tandu sini Kita Tanami kembali Kita hujukkan kembali Memang dampaknya Belum sekarang Tapi Masa yang akan datang Akan dirasakan oleh Generasi Berikutnya Ya Mungkin ini Terima kasih Terima kasih